hai guys, kembali dengan Captain Vincent ya, kita baru saja selesai melakukan penerbangan biasanya kita kalau nge-vlog itu pas lagi berangkat, pas lagi di tengah-tengah sampai di Bandara Destination kali ini, kita nge-vlog pas pula oke, sudah kita siapkan, kita cek lagi jangan sampai ada yang lupa surah terima pesawat harus dengan kondisi yang bersih ini budaya yang ditanamkan biasakan rapi seperti kita terimanya jangan sampai kita pakai terus jadi acak-acakan kelihatan nih, penggemar hangat-hangat nih oke, sekarang kita lanjut, kita cek juga nggak ada sampah-sampah semua kita periksa sudah baik, semua sudah baik oke, kalau begitu kita tinggal kita juga perlu cek dokumen sudah di tanda tangan dan semua angka sudah tulis, oke kalau begitu, waktunya kita jalan kemudian halo, bapak apa kabar hai Jack wah terbang kemana? Fadang ya? ke Fadang guys Fadang, Fadang, hai ah ini mobil catering, saya mau lihat dulu di dalam belum deh silahkan silahkan kokpitnya ya, pesawatnya bagus iya cuaca kurang bersahabat oke, seperti biasa oke, ya kan iya, soalnya tadi moderate turbulence di atas by the way, kemarin saya lihat mobil catering dari luar sekarang saya mau lihat mobil catering dari dalam halo? ya saya mau lihat, lihat apa ini? ikan saya lihat, ambil tambahan oh, saya pikir ikan saya pikir di telinganya itu yang buat headset ah iya 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 ada semprot-semprot nih hai semprot-semprot ada S banyak ya supaya ini ya guys, waktunya kita berantak tetapi pesawatnya sudah bukan menjadi tanggung jawab saya lagi di sini sudah menjadi tanggung jawab mereka, yuk yuk, let's go terima kasih, bye bye bye, terima kasih, bye wah orang RAM favorit siap apa kabar? aman, baik baik aman? aman boarding? siap, terima kasih kita nyaman dah halo apa kabar? siap, terima kasih terima kasih ya terima kasih, yuk terima kasih terima kasih terima kasih kalian boleh langsung menggunakan bis saya mau lewat 2 aja, Terminal 2 yuk, terima kasih terima kasih ya terima kasih sekali-kali kita keluar, nggak dari Terminal 1 nantinya kita akan keluar dari Terminal 2 terima kasih seneng ya kalau ngelihat seperti ini ya saya rasa kalian pasti kepengennya melihat pesawat-pesawat yaudah kalau kayak gitu saya turun ke bawah biar bisa ngelihat pesawat itu apa ya? itu tangga atau? apa? gue nggak ngerti coba kita lihat oh ini Garbarata nya mau diganti sama dia coba lihat itu Garbarata lama yang nggak ada kacanya tapi ah, nanti jatuh nggak bisa naik lagi nih pakai keren yaudah kalau gitu kita turun dulu nggak tahu liftnya nyala atau nggak aduh ini suka suka nyangkut kalau saya bisa memilih saya lebih baik naik tangga daripada lift yang ada di sana bagaimanapun walau pun lebih nyaman pakai lift kalau liftnya nggak dimonitor beli juga ya kalau nggak apa-apa gitu siapa yang nolong gitu walaupun saya tahu pasti ada kabel ke kontrol room tombol imbedansinya pasti dimonitor sama seseorang tetapi nggak ada ruginya yuk kita lihat-lihat pesawat dulu hai mau ke hatimu? mau hai halo kita mau mainin dulu nih Garbarata seperti itu ya siapa? iya banyak yang ngomong sih oh siap Garbarata iya, mumpung non aktif ini keren boarding sudah selesai? ini sudah mau pushback belum? sudah mau ya? mantap inilah mobil pushback iya hai halo bapak, apa kabar? seru ya kalau ngeliatin sekeliling coba kita ke Econ 6 halo, apa kabar? sama karton siapa? Kevin? mana? wah nggak tahu kalau ngeliatin nggak ya? mobil gatheringnya berpindah tempat sudah halo hai ya udah ah kalau lanjut ini sudah dikasih izin oke oke ini sudah dikasih izin wah safety nya terima kasih mas terima kasih mas terima kasih mas oke wah ini keren baru domestik rasa safety internasional memang harus selalu seperti itu soalnya kalau kita sudah bicara soal keamanan penerbangan ya pastinya tidak peduli mau domestik, internasional saya rasa kalian semua akan setuju karena keamanan penerbangan itu selalu nomor 1 dibanding apapun itu kalau ada eskalator berjalan datar bisa tidak ada telepon terima kasih dari Surawaya Keb iya, kok kamu tahu? sudah saya pulang lagi Keb oh iya, terima kasih pulang ini sudah? iya pulang Keb dari jam berapa kerja? apa? kerja dari jam berapa? dari pagi Keb jam? 1? enggak, kalau pagi dari jam 5 udah jam 5 pulang jam? iya, ini nggak ada schedule sih kek cuma kebenar aja menganter saudara tadi oh gitu kalau schedule biasanya jam 8? kalau schedule biasanya itu kalau malam dari jam 9 sampai jam 5 jam 9 sampai jam 5 subuh 9 jam kerja kita 9 jam kerja ya? iya kan iya satu istirahat kan? iya satu istirahat iya 9 jam kerja, satu istirahat standar tapi saya mau ke toilet dulu vlognya nggak bisa ikut dong ke toilet toilet nggak boleh ya, kita sudah selesai dari toilet sekarang kita menuju keluar yuk, kita jalan dulu halo, apa kabar? halo, baik baik, dari Surabaya siap siap yuk, boleh baik, yuk enok, lihat makasih makasih bro terima kasih ya, makasih yuk terima kasih yuk ya, halo halo ayo, mana? bluebird saya cari bluebird saya cari bluebird iya ya 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 ayo 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 ok inilah favorit saya halo pagi pagi pak pagi terima kasih terima kasih terima kasih oke bapak, makasih sampai jumpa sampai jumpa yes oke guys, akhirnya kita sudah berada di taksi menuju pulang terima kasih buat kalian yang sudah menonton vlog ini semoga vlog ini dapat memberikan gambaran seputar apa yang ada di dalam Bandar Udara Soekanahata Terminal 2 sekali lagi, memang saya pernah buat dulunya ya kali ini mungkin kalian kangen atau tidak lupa ya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk subscribe diaktifkan loncengnya kalau kalian lupa mengaktifkan loncengnya maka notifikasinya nggak keluar maka dari itu di subscribe, di follow, di share, nyalakan loncengnya terima kasih guys, sampai jumpa di video saya berikutnya oh iya, buat kalian yang mencari ekstra income jangan lupa kunjungi website-nya www.restroclub.com di sana kita akan trading di Futures Market bersama hanya dengan uang Rp150.000 kita bisa ikut trading di Futures Market mau tahu? silahkan lihat yang ada di website-nya terima kasih guys, sampai jumpa, bye bye